Karena tak bisa atasi Spike Megawati, Ratu Voli Korea kembali dibuat ngamuk. Detik-detik pengakuan Megawati sebagai rival Ratu Voli Korea. Megawati Hangestri Protiwi kembali meramaikan persaingan top skor Liga Voli Korea kategori putri setelah mencetak 22 poin dalam pertandingan Pink Spiders vs Red Sparks, Minggu 24 Desember. Sempat menghuni peringkat 3 besar setelah Red Sparks kalah 1-3 dari GS Caltex, nama Megawati menghilang dari 5 besar top skor Liga Voli Korea beberapa hari terakhir. Kini, setelah kembali jadi pencetak poin terbanyak bagi Red Sparks saat melawan Pink Spiders, Megawati balik ke 5 besar. Opposite hitter tim Nas Voli Putri Indonesia itu berada di peringkat kelima klasmen top skor Liga Voli Korea. Torehan poin Megatron, julukan Megawati, menembus 400 angka. Tepatnya, 418 poin lewat 371 spike, 31 blok, dan 16 servis. Saat melawan Pink Spiders, keran poin Megawati sedikit tersendat pada 2 set pertama dengan total hanya mengemas 8 angka. Megawati mulai mendulang poin pada set ketiga. Akan tetapi, kebangkitan Megawati itu tidak membantu Red Sparks menang atas Pink Spiders hingga akhirnya kalah 17-25, 20-25, 25-13, 21-25. Dengan mencetak 22 poin, Megawati memiliki persentase peserangan sukses 42,9 persen. Persentase itu lebih unggul atas Giovanna Milana yang mengemas 19 poin dengan 38,1 persen. Memang permainan Megatron sangat meningkat saat pertandingan sudah memasuki set ketiga. Bisa dikatakan, permainan Megawati bisa menjadi yang terbaik dengan spike dan blocking-nya. Bagaimana tidak, aksi Megawati sampai membuat Ratu Korea ngamuk dan banting bola. Saat spike yang dilakukannya selalu membentur tembok yang diciptakan oleh Megawati. Hal ini terjadi karena spike-nya berhasil dihadang Megawati secara beruntun pada set ketiga. Tak hanya itu saja, spike silang Megatron juga kerap kali membuahkan angka di laga ini. Sang Ratu Foli juga mengakui kemampuan Megawati dan menganggapnya sebagai rival di Liga Korea saat ini. Setelah mampu sama-sama mengemas 22 angka di laga ini. Mega bisa dikatakan sebagai pemain komplit, namun tak didukung dengan tim yang mumpuni. Karena memang saat sedang tertinggal, fokus para pemain buyar. Itulah masalah utama Red Spark di tiga laga terakhir ini. Kemampuan Megawati tak sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh toser-toser dari Red Spark ataupun para kolega lainnya di saat open play. Diakui sebagai spike-nya mematikan di Liga Foli Korea. Bahkan setelah pertandingan, Sang Ratu Korea itu memberikan statementnya tentang berrival dengan Megawati. Dan itu sangat menguras energinya. Kemampuannya dengan Megawati selalu disandingkan karena memang kemampuan kedua pemain sangat bersaing di level tinggi. Pengakuan Ratu Foli Korea menyebut, Megawati pemain hebat yang selalu menyulitkan dirinya. Kemampuan Megawati selalu memberikan kejutan mengesankan bagi Foli Korea. Spike-nya sangat sulit ditebak lawannya. Hal itu yang membuat Ratu Foli Korea sebagai rival. Namun sayang apa yang dilakukan Megatron tak dibarengi teamwork yang baik. Kami sedikit kewalahan saat Red Spark bangkit di set ketiga. Karena Megawati mampu menunjukkan tempo permainan yang baik di set ini. Ungkap Kim Yeon Kyung Nah, menurut kalian apakah Megatron akan tetap bertahan di musim depan dengan Red Spark meski tak mendapat dukungan penuh dari para temannya? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!